Peringati Hari Pahlawan, Serikandi PLN Edukasi Pelajar tentang Keselamatan Ketenagaan Listrikan Kejaksaan Agung melalui Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampit Sus menangkap mantan Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung berinisial ZR pada Kamis 24 Oktober pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah di Bali Direktur Penyidikan Jampit Sus Kejaksaan Agung Abdul Kohar dalam keterangan pers di Jakarta Jumat 25 Oktober menyebut penangkapan tersebut dilakukan karena ZR diduga melakukan pemufakatan jahat melakukan suap bersama tersangka LR pengacara Ronald Tanur dimana awalnya LR meminta JNR agar JNR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar untuk Hakim Agung dan untuk JNR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya Penyidik juga menggeledah rumah ZR di kawasan Senayan, Jakarta dan hotel tempat menginap ZR di Bali Dari penggeledahan tersebut penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai sejumlah 64 juta dolar Singapura, 1,8 juta euro, 71.200 euro, 483.320 dolar Hongkong, dan 5,7 miliar rupiah Bila seluruhnya dikonversikan ke mata uang rupiah mencapai 920.912.303.714 rupiah Tak hanya itu, penyidik juga menyita barang bukti 51 kg emas antam Penangkapan ini merupakan pengembangan atas perkara tindak pidana umum dalam tahap kasasi atas nama terdakwa Ronald Tanur yang sebelumnya telah dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Tim kantor berita antara mewartekan Agar masyarakat memahami bahwa ini bagian dari keterbukaan informasi publik yang harus disampaikan Semarakan Hari Listrik Nasional 79 dan Sambut Hari Sumpah Pemuda PLN adakan konver kendaraan listrik pecahkan rekor muri Terima kasih telah menonton!